Di tangan Javier Rocha, Arema FC diakini akan tetap menunjukkan kinerja tim yang solid. Demikian disampaikan pelatih Persib, Luis Mia. Luis Mia melihat Arema tetap akan menjadi tim yang berbahaya di bawah kendali pelatih asal Cili, Javier Rocha yang menggantikan Eduardo Almeida. Persib akan menghadapi Arema dengan pelatih anyarnya dalam laga pekan ke-9 Liga 1 musim 2022 hingga 2023 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurut Luis Mia, salah satu alasan mengapa pertandingan lawan Arema akan berjalan sengit dan cukup menguras tenaga adalah karena Singo Edan memiliki kerja sama tim yang baik. Arema dalam dua laga terakhir gagal menang, setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta di kandang sendiri dan imbang 1-1 di markas Baritoputra. Tetapi Singo Edan diakini Luis Mia bakal menunjukkan kualitas, terlebih akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporternya. Arema adalah tim dengan kerja sama yang bagus. Di beberapa laga, mereka mendapat hasil yang kurang baik, lalu terjadi pergantian pelatih, kata Luis Mia dikutip dari website Persib, Jumat 9 September 2022. Tapi, Arema adalah tim dengan pendukung besar, terutama ketika main di rumahnya. Mereka juga salah satu tim paling kompetitif di Liga dengan pemain-pemain berkualitas, terutama di lini tengah dan tiga penyerangnya yang menjadikan tim ini semakin menarik, tambahnya. Laga Arema vs Persib pada pekan ke-9 Liga 1 musim 2022 hingga 2023 di Stadion Kanjuruhan, Malang, akan dilaksanakan pada Minggu 11 September 2022, pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung Indosiar.